Bolehlah Anda silahkan pergi melancong kemana-mana. Injak tanah mereka. Beritahu kepada isi tanahnya bahwa kami Indonesia sudah merdeka. Apa isi tanah mereka? Para penjajah yang sudah mati menjadi tulang belulang. Jangan diam dengan upaya-upaya dan propaganda yang mereka lakukan untuk mendegradasi rasa cinta kita bangsa Indonesia kepada negeri kita sendiri, kepada bangsa kita sendiri. Bolehlah Anda silahkan pergi melancong kemana-mana. Injak tanah mereka. Beritahu kepada isi tanahnya bahwa kami Indonesia sudah merdeka. Apa isi tanah mereka? Para penjajah yang sudah mati menjadi tulang belulang. Yang dulu mungkin pernah datang ke negeri kita Indonesia. Sampaikan kepada mereka tunjukkan. Dengan dada yang lebar kita bangsa yang sudah berdaulat yang merdeka. Bukan seperti mengemis berkah di negeri lain. Apakah kamu pikir Indonesia tidak lebih berkah? Bahkan ada keturunan bangsa lain yang mereka seolah-olah merendahkan negeri kita Indonesia. Merendahkan para pejuang bangsa yang diantara mereka banyak para santri dan ulama. Lalu kita putra 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 Indonesia sendiri ikut-ikutan. Merendahkan para pejuang sendiri. Bangsa sendiri. Negeri kita sendiri. Jangan diam Dengan upaya-upaya dan propaganda Yang mereka lakukan Untuk Mendegradasi rasa cinta kita Bangsa Indonesia Kepada negeri kita sendiri Kepada bangsa kita sendiri Ada yang mengatakan Indonesia adalah Milik para awliya tarim Katakan kepada mereka Hei kalian Apakah kalian fikir di Indonesia Tidak punya wali Apakah sebelum orang-orang Yaman Datang ke Indonesia Di Indonesia tidak ada wali Kalian datang tinggal menikmati Hasil perjuangan para wali kami Para ulama kami Yang lebih dulu datang ke negeri ini Dengan damai Dengan berbaur Membawa ke damai Jika ada orang yang mengatakan bahwa Negeri di luar Indonesia Lebih barokah Selain Makkah dan Madinah Maka kita sampaikan saja kepada mereka Kenapa kalian tidak pulang ke negeri Nenek moyang kalian Kenapa kalian tidak pulang saja Ke negeri yang kalian bangga-banggakan Cukup orang yang mencintai Indonesia saja Yang ada di Indonesia Orang-orang yang tidak mencintai Indonesia Silahkan Perbatasan terbuka Untuk kalian pergi meninggalkan Indonesia Biarlah kami yang akan merawat Indonesia Biarlah putera-putera bangsa ini sendiri Yang menentukan nasibnya Kalian yang merasa Bahwa negeri lain lebih barokah dari Indonesia Silahkan Cari keberkahan itu di negeri yang kalian yakini Pergilah ke sana Tinggallah di sana Angkat kaki dari Indonesia Setuju Dalam riwayat yang lain Dalam riwayat Imam Abu Dawud Dengan rajat yang suahi Man lam yashkurin nasa Lam yashkurillaha Hampir serupa Sahabat-sahabatku Yang di rahmati Allah SWT Mari kita song-song Masa yang akan datang Masa depan Indonesia Harusnya semakin baik lagi Dan Kita harus menjadi Pribadi-pribadi yang bermanfaat Khairun nas anfa'umlin nas Gunakan akal sehat kita Karena itu anugerah dari Allah Gunakan nurani kita Karena itu adalah petunjuk dari Allah Jangan menggunakan nafsu Jangan menggunakan amarah Jangan menggunakan kebodohan kita Bahkan Manusia yang paling bodoh diantara Putera-puteri bangsa sendiri Adalah orang yang mau diprovokasi Dan diperalat oleh orang-orang yang tidak mencintai Indonesia Bahkan mereka lebih mencintai bangsa di luar Indonesia Dan orang Indonesia yang diperalat itu Diperintah Seperti kerbau Untuk Mengambil lumpur Untuk membajak Untuk turun ke dalam lumpur Sedangkan mereka yang memerintahkannya Naik di punggungnya Naik di punggung sang kerbau Seraya memainkan seruling Jangan mau menjadi kerbau seperti itu Diperalat oleh mereka Hanya untuk kepentingan kelompok mereka Kita harus lebih mencintai bangsa kita Indonesia Cintai tanah air Indonesia Cintai kedamaian Indonesia Cintai kedaulatan Indonesia Terima kasih Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Nasdafurukah Wa natubu ilaih Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa di video selanjutnya